Kirakat Jawa Tengah terkhusus Dapil Klaten, Sukoharjo, Boyolali dan Kota Surakarta kini kian akrab dengan sosok artis Angel Lelga. Angel diusung Partai Persatuan Pembangunan untuk menjadi caleg nomor urut 1 di Dapil Jawa Tengah 5. Meski terbilang tak punya pengalaman bersinggungan dengan dunia politik, Angel Lelga langsung dipercaya sebagai penarik masa untuk mengejar pembunuhan kursi DPR partai berlambang kabah itu. P3 memang salah satu partai politik yang mengambil strategi menempatkan artis dan selebritis di deretan calon wakil rakyat. Selain Angel Lelga, ada nama Oki Asokawati, Mat Solar dan Rati Sanggarwati. Apa prestasi seorang Angel Lelga? Di bidang politik ia terbilang masih sangat hijau. Selama ini publik mengenalnya dari berbagai sisi kontroversial, misalnya saat ia diberitakan menjadi istri siri Raja Dangdut Roma Irama. Pada pemilu legislatif 9 April Kelak, perempuan kelahiran Surakarta 30 tahun selam ini menghadapi lawan yang tak enteng. Salah satunya ketua fraksi PDI Perjuangan, Puan Maharana. Anda masih menyimak Mata Najwa episode Gengsi Berbut Kursi. Pemirsa salah satu cara untuk meraih perolehan suara dalam Pilek 2014, tak segan-segan parpol mengusung artis sebagai caleg. Tak sembarang artis yang direkrut. Syarat paling penting adalah tingkat popularitasnya di masyarakat. Namun sanggupkah mereka berhadapan dengan politisi kawakan dan caleg artis lainnya yang berbut kursi di Senayan? Telah hadir caleg P3, Angel Lelga. Selamat malam, Mbak Angel. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Selamat malam. 2014 maju menjadi caleg dari P3. Itu ceritanya bagaimana? Saya hadir di salah satu pesta, pesta teman saya, KKHan anaknya, gitu ya. Dari situ ada Menteri Agama. Ngobrol santai seperti itu, beliau ngobrolnya itu tentang politik, gitu. Dan saya nyambung, gitu. Dan beliau menganggap, kok kamu juga nyambung, gitu kan. Akhirnya beliau mengajak saya, gitu. Jadi ini adalah jalan-jalan dari Ketung P3, gitu ya? Bukannya pada suatu pesta, KKHan? Iya, pesta itu adalah pestanya wakil, wakil dari P3, ya. Anda ketika itu hadir sebagai undangan atau memang... Undangan karena istrinya Mono Arfa, Soarso Mono Arfa adalah teman saya. Oke. Nah, ketika itu ditawarkan jadi caleg, Anda kemudian langsung tanpa ragu-ragu, langsung mau atau sempat berpikir-pikir dulu, nih? Sempat berpikir panjang, sempat berpikir... Apa saja pertimbangannya? Bahkan saya menolak pada saat itu. Saya berpikir bahwa apa iya saya masuk ke Partai Islam, apa iya saya masuk ke politik dengan yang betul-betul profesional atau hanya sekedar saja, gitu. Kalau kita bicara Partai Islam, Mbak Enjel, yang paling menarik adalah melihat bagaimana hubungan Islam dengan negara. Itu kan selalu menjadi problematik kalau kita bicara tentang Partai Islam. Pandangan Anda soal itu? Kalau Partai Islam itu boleh dikatakan gini, sekarang ini kan memang merosot, ya. Kenapa dikatakan Partai Islam ini sangat merosot, gitu. Saya melihat semenjak saya turun terus ke Dapil, gitu, mungkin gini loh, tidak terlalu mereka ini tidak terlalu banyak strategi yang mereka pakai, sehingga punya trik-trik yang luar biasa dengan partai-partai yang lain. Saya melihat partai-partai yang lain ini luar biasa intimidasinya terhadap masyarakat. Bahwa bahkan ada yang, kamu harus pilih ya, kita akan memberikan sesuatu buat kalian. Tapi gini-gini, kalau Partai P3 ini lebih mengajak ke gini, ayo kita coba istiqomah, ayo kita coba pengajian. Itu kan kalau kita bicara pendekatan komunikasi ke konstituen. Kalau kita bicara yang lebih inti dari itu, seperti tadi hubungan Islam dan negara, katakanlah soal perda-perda syariah yang bermunculan. Pandangan Anda soal itu? Saya rasa memang harus berkaitan. Maksudnya? Karena gini, kita berpolitik harus dengan dasar-dasar seperti itu juga. Benar nggak? Seperti apa nggak? Misalnya kita tentu ada ajaran-ajaran Islam yang harus melekat juga gitu kan, kita hidup juga seperti itu. Jadi saya rasa itu lebih ke... Sikap Partai Anda sendiri, P3, terhadap munculnya perda-perda syariah, seperti apa? Apakah memang mendukung, merasa itu memang yang dibutuhkan masyarakat, atau melihat itu sesungguhnya tidak diperlukan? Sampai ke dalam situs, saya tidak terlalu bertanya kepada ketua saya, karena itu artinya mereka punya pertimbangan sendiri. Mereka punya pertimbangan sendiri. Jadi saya juga tidak mau terlalu ikut campur ke ranah sisi-situ ya, gitu. Artinya buat saya... Ini kan pandangan politik partai yang Anda bergabung begitu. Anda tidak merasa itu bagian yang penting untuk Anda ketahui? Penting, gitu. Saya melihat, ya... Apa ya? Saya perlu mengetahui, tapi saya tidak mau terlalu ikut campur ke sana. Seberapa jauh sih partai memberikan support kepada caleg-calegnya? Mbak Angel, apakah misalnya kemudian... Karena kan Mbak Angel berarti ini baru berapa setahun ya di P3? Ya, hampir. Hampir setahun. Sempat misalnya ada briefing atau ada pembekalan untuk mengenal lebih jauh partai yang akan diusung? Karena kan Mbak Angel kan intinya menjadi mengajak orang untuk memilih. Jadi kan harus kenal dulu nih partainya nih. Seberapa banyak itu diberikan? Cukup rutin ya, cukup rutin. Karena kita juga harus... Saya diperkenalkan dulu dengan ketua DPC di daerah, segala macam, gitu. Dan kita dikasih tahu juga bahwa pemetaan-pemetaan seperti itu lebih ke pembekalan untuk caleg-caleg itu cukup lumayan rutin. Yang memilih dapil itu lebih dipilihkan oleh partai, kan Mbak Angel kan? Bukan, saya. Saya memilih. Oh, Anda yang memilih? Saya memilih. Jadi di dapil jateng lima ya? Jateng lima. Kenapa spesifik memilih itu? Buat saya, kehadiran saya di dunia politik ini sudah pro dan kontra. Kalau saya dapat di dapil yang gampang sekali, artinya P3 sudah punya suara, itu bukan satu prestasi. Tapi karena saya punya nama yang cukup dikenal oleh masyarakat, dan saya juga punya kemampuan dalam ber-ber politik, saya merasa saya akan bertarung di dapil yang menurut orang itu dapil neraka, tapi buat saya bukan dapil neraka. Saya nggak ada istilah dapil neraka. Jadi buat saya, hati masyarakat itu bisa kita sentuh dengan cara saya nanti seperti apa. Saya akan bawa kemenangan itu. Anda, jadi apa saja cara-cara Anda untuk menarik simpati masyarakat di dapil jateng lima? Sebenarnya sangat simpel. Semenjak saya turun, saya lebih mengetahui masyarakat itu tidak perlu neko-neko. Tidak perlu orang yang cukup pintar dalam berpolitik. Karena mereka sudah jenuh seperti itu. Orang pintar berpolitik, tapi belum tentu bisa membantu masyarakat. Masyarakat kita itu sekarang lebih senang kita datangin dia, kita tampung semua kelukesah mereka, kita berbuat sedikit tetapi menyentuh mereka. Artinya banyak program-program yang kita bisa lakukan di dapil itu. Apa misalnya yang Anda lakukan, Pak? Misalnya, saya masuk ke pertanian. Saya masuk nanti ke sekolahan. Seperti itu. Kepertanian itu maksudnya Anda menemui para petani? Selain itu, saya juga mengadakan lahan. Maksudnya mengadakan lahan? Jadi, saya mempunyai lahan juga di sana. Saya sekalian juga saya berbisnis di sana. Padi tetapi melibatkan masyarakat di sana. Artinya terpilih tidak terpilih. Itu urusan saya dengan, eh itu urusan Allah. Gitu kan, garis tangan saya. Jadi dengan menyediakan lapangan kerja begitu ya? Artinya, kalau mau turun sebagai calon pemimpin, tidak usah banyak janji, tapi banyak reaksi. Itu yang paling terpenting sekarang buat masyarakat. Apa kemudian yang biasanya Anda katakan ke konstituen ketika bertemu? Mereka kenal Angel Lelga itu siapa? Sangat kenal. Sangat kenal ya? Anda dikenal sebagai apa, Mbak? Kalau didapil. Penyanyi. Dan juga pemain sinetron. Karena dulu sinetron saya lumayan menyentuh sampai ke bawah-bawah. Karena dulu saya juga banyak sinetron Islam. Dan Anda pemain film juga ya, Mbak? Betul. Pemain film ya? Ada film Anda menarik nih, Mbak? Di tahun 2009, Susuk Pocong. Kemudian di tahun 2010, Rintihan, Kuntilanak Perawan. Di tahun 2011, Pelukan, Hantu, Janda, Gerondong. Iya. Tiga film itu. Bagaimana Anda sempat ditanya tidak tentang rekam jejak Anda, termasuk film-film yang ada bintangi ini sebagai janda hantu, janda gerondong, dan Kuntilanak Perawan? Masyarakat tidak ada yang tahu film saya. Mereka justru lebih tahu kalau saya ini pernah main film religi pada saat itu. Karena memang film saya rutin sekali tayang di salah satu stasiun TV. Dan juga mereka lebih melihat saya sebagai penyanyi. Mungkin di sana mereka tidak sering datang ke bioskop ya. Jadi kalau film kan kita harus datang ke bioskop gitu. Kalau film sinetron-sinetron KFTV kan mungkin di TV-TV mereka sering nonton. Mbak Enjel, tapi Anda betul-betul sudah yakin nih menjadi anggota DPR? Karena dari tadi pertanyaan-pertanyaan saya ke Anda, tampaknya Anda menjawabnya juga agak ragu-ragu, Mbak. Anda sudah yakin betul-betul Anda cari nomor satu, Mbak Enjel? Saya cari nomor satu. Dipersembahkan oleh Luak White Coffee